Apa yang melatar belakang Mbak Gladys ingin masuk Islam? Saya bertemu, pacar saya sekarang, kebetulan masih muslim, muslim, di situ kami berbincang hubungan ini Di mana, mau dikohok kemana gitu, dan di awal saya ngomongnya itu, saya gak mungkin pindah gitu Jadi dulu itu malah, antara kamu yang pindah atau kita sama agama kita masing-masing gitu Tapi di situ terus dia bertanya, kamu sudah belajarkah tentang agamamu sendiri? Kamu tahu gak gitu? Terus dia malah menantang, ya, kalau misalnya kamu mau saya pindah, gak apa-apa Tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar Di situ saya juga berpikir, oh iya, saya juga ternyata gak tahu apa-apa tentang agama saya Cuma modal percaya aja Di situ saya tertantang mau belajar, supaya saya bisa ngeyakinin dia untuk pindah Tapi setelah saya belajar satu tahun lebih, ternyata di situ saya mulai belajar juga tentang agama Islam Masya Allah Lalu saya banyak bertemu teman-teman Dan di, semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar Jadi sebelumnya saya mau cerita latar belakang saya Saya adalah seorang yang benar-benar dulunya adalah orang yang selalu mengandalkan logika Dan saya tidak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu Dan saya ini tahu Tuhan Sekedar tahu, tapi tidak mengenal Seperti kita tahu misalnya artis siapa, tapi kita tidak mengenal orang tersebut Begitu itu adalah relationship saya dengan Tuhan Seperti itu Jadi saya tahu siapa Tuhan Yesus, tapi saya gak kenal pribadinya Oke, singkat cerita di tahun 2015 Saya mengalami banyak masalah Banyak masalah yang membuat saya stres Mulai dari masalah keluarga Dan lain sebagainya yang membuat saya menyalahkan Tuhan Dan saya merasa bahwa Tuhan itu Gak ada Tuhan itu, saya menyalahkan Tuhan dengan segala masalah yang menipah saya Dan saya merasa Tuhan itu jangan-jangan gak bisa menolong saya Dan Tuhan itu hanyalah legenda Saya pikir pada saat itu adalah legenda karangan orang Yahudi Jadi saya pikir cuma cerita rakyat zaman dulu Seperti itu Saya pikir Tuhan Yesus itu hanya legenda dan cerita belaka Sampai suatu hari Saya benar-benar merasa bahwa Saya benar-benar stres Dan saya marah sekali sama Tuhan Saya terlias, saya marah Saya bilang Tuhan yang benar Tunjukin kalau memang benar-benar ada Dan Kalau Tuhan itu nyata Tunjukin Tuhan mana yang benar Saya bilang seperti itu Tidak ada jawaban yang saya dapatkan Sampai akhirnya pada Maret 2015 Saya Waktu itu saya di kampus masih kuliah Saya melihat ada sebuah pamflet besar sekali Di Di daerah kampus saya Di situ pamfletnya itu tentang sebuah KKR KKR itu adalah ibadah yang terbuka untuk umum dan besar sekali Dan Di KKR itu saya merasa terpanggil untuk ikut KKR itu Untuk kenapa ada dorongan di hati untuk ikut KKR tersebut Dan KKR itu terlaksana pada hari Sabtu Nah Pada hari Jumatnya Saya merasa bahwa saya dipanggil sampai tiga kali Jadi saya paginya lihat brosur itu Terus saya nyetir mobil Mobil di depan saya itu Pasang stiker di mobilnya Stiker KKR tersebut Dan juga pada malam hari ke rumah teman saya Di rumah teman saya ada brosur tentang KKR tersebut Jadi saya kayak terpanggil tiga kali ya Untuk ikut ke KKR tersebut Singkat cerita saya ikut KKR tersebut Dan karena waktu itu orang tua saya mau ikut Untuk ada keperluan di daerah yang sama dengan KKR Jadi beliau mereka mengantarkan saya Mereka singkat cerita ikut KKR juga tanpa ada yang mengajak Jadi kami semua sekeluarga ikut KKR Kemudian disitu saya belum mengerti Karena jujur saya belum pernah ikut KKR sebelumnya Jadi saya gak ngerti harus ngapain Saya gak ngerti harus seperti apa Begitu ya di KKR itu Dan saya cuma ikut aja Saya cuma mengalir aja Dan di satu doa Disitu pendetanya mengajak saya untuk berdoa Meminta Bapisandro Kudus Waktu itu saya gak ngerti apa itu Bapisandro Kudus Dan saya orangnya sangat logika Jadi saya gak percaya Karena basis saya kedokteran Saya sangat gak percaya hal-hal seperti itu Nah setelah pendetanya itu Meminta saya untuk Untuk berdoa Maksudnya bareng-bareng gitu ya Berdoa bersama-sama Saya ikut mengangkat tangan saya Seperti itu Angkat tangan Kita berdoa Undang Rok Kudus hadir ke hati kita Saya ikut aja saya gak ngerti kan Karena saya ikut aja saya gak ngerti Tiba-tiba Tangan saya tuh bergetar kencang sekali Seperti ini ya Jadi saya merom Tapi tangan saya kencang sekali Tapi saya itu sadar Sadar penuh 100% Bukan seperti Girasuki atau semacamnya Saya sadar 100% Sampai saya bilang Sama Tuhan Aduh Tuhan apa saya kejang Karena basis saya kedokteran Saya pikir saya kejang Tapi Tapi saya bisa mengontrol kembali tangan saya Kalau saya sudah mau Buka mata Mau saya berdoa Ya itu kembali lagi Seperti yang normal Jadi itu bukan kejang juga Karena kalau kejang Kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut Gitu Nah Karena Keluarga saya juga Kaget Dengan hal yang terjadi Maka Mereka memegang tangan saya Keduanya kayak gini Mereka pikir saya Kasurupan Seperti itu Kemudian Akhirnya Setelah diajak doa Kedua kalinya Saya ikut doa Kedua kalinya Kemudian saya Akhirnya Lidah saya bergerak sendiri Dan Di situ saya Saya percaya Bahwa itu adalah Baptisan Rok Kudus Dan itu adalah Pertama kali Encounter saya Atau pertemuan saya Dengan Bapak di surga Dengan Tuhan Yesus Dan saya merasa Bahwa Di situ Ada damai Sejahtera Yang melampaui segala Akal Yang benar-benar Rasanya mengangkat Semua beban Dan stres saya Dan Oh saya yakin Dan percaya Bahwa Tuhan itu nyata Tuhan itu rasanya Pada saat KKR itu Rasanya cuma datang Hari itu tuh buat saya Padahal disitu Banyak ribuan orang Gitu ya Dan saya merasakan Jatuh cinta pertama kalinya Dan kenalan pertama kali Dengan Tuhan Yesus Dari situ hati saya Diubahkan Dari Tadinya saya Orang yang Keras Seperti itu ya Tapi Tuhan melembutkan Hati saya Banyak karakter-karakter saya Yang sampai saat ini Masih belum sempurna Tapi diubahkan Satu persatu Sama Tuhan Yesus Gitu Nah Itu yang membuat saya Lebih Makin yakin Dan sekarang percaya Bahwa Tuhan Yesus itu ada Dan Tuhan Yesus itu Nyata Buat kalian yang Bener-bener masih bertanya-tanya Tuhan Yesus itu nyata Atau enggak sih Tuhan Yesus itu ada Atau enggak sih Atau Oh gue tau Tuhan Tapi gue gak mau berurusan lah Sama dia ya Please Saat ini Pas yang menonton video ini Minta Tanya sama Tuhan Tuhan yang bener itu Kayak apa sih Nah tak minta mereka Minta Tuhan Bukan mereka Minta Tuhan nyatakan dirinya Kepada kita Dan Aku yakin Tuhan pasti Menyatakan dirinya Dengan caranya yang Luar biasa Sempurna gitu Setiap orang berbeda-beda Dan Setelah itu Banyak kejadian-kejadian Muzizat yang terjadi Banyak Aku lihat juga orang Disembuhkan Orang sakit disembuhkan Yang selama ini Aku pikir hanya dengan medis Tapi ternyata bisa disembuhkan Dengan secara Supranatul dan kuasa Dari doa Itu aku percaya Kemudian aku juga Mau cerita lagi Waktu itu Aku pernah Setelah terima Yesus Ya Singkat cerita Aku sudah terima Yesus Kemudian aku Ada ikut Pertemuan doa Di gereja Dan di pertemuan doa itu Kita berdoa Kita berdoa Untuk ibadah Yang akan dilaksungkan Pada saat Sementara berdoa Tiba-tiba Saya merasa Tuhan berkata Dalam hati saya Yesika Kamu Kamu Diam Saya pikir Saya Apakah saya terlalu Banyak bicara Atau apa Tapi Pada saat itu Tiba-tiba Saya itu Bisu Gak bisa ngomong Saya cuma bisa Berbahasa Tapi saya gak bisa Ngomong bahasa Indonesia Setiap kali saya Ngomong bahasa Indonesia Itu pada saat lagi doa Itu kayak Gak ada suaranya Gitu Jadi saya kayak Gak bisa ngomong Gitu Gak ada suara Gak keluar suara Saya sampai panik Saya coba Tiga kali Tiga kali Tiga kali Saya gak bisa ngomong Sampai saya nangis Jadi-jadinya Tuhan Kenapa Gitu Sampai pada saat Saya sedang berdoa itu Pada saat Saya sedang Gak bisa ngomong Tuhan tunjukin Suatu rumah Rumahnya itu Biasa aja Gak besar Dan rumahnya itu Sangat cozy Dan nyaman Sangat nyaman Sekali Dan Tuhan bilang Impresi ke hati saya Bahwa itu adalah Rumah di surga Gitu Dan Dan di Yohanes 14 Ayat 2 Juga Tuhan Berkata bahwa Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika demikian Tentu aku Mengatakannya Kepadamu Sebab aku Pergi ke situ Untuk menyediakan Tempat bagimu Dan Saya mau bilang Saat ini Bahwa Surga itu nyata Tuhan itu nyata Dan rumah di surga Itu nyata Dan Tuhan Sedang memelihara kita Dan menyiapkan rumah Untuk kita yang Percaya padanya Gitu ya Di setelah saat itu Saya bilang Thank you Tuhan Terima kasih Saya mengucap syukur Terus tapi Saya bilang Tuhan gimana Saya masih gak bisa ngomong Gitu kan Setelah ibadah ini Tuhan bilang Kamu Akan bisa ngomong Dan kamu Harus menjadi saksi Kamu harus Bersaksi Intinya ya Akhirnya bener dong Setelah ibadah itu Sorry Setelah pertemuan doa itu Saya bisa ngomong Saya bercerita Kepada yang Ikut pertemuan doa Disitu Barusan saya mengalami Kejadian ini Ini Dan Tuhan itu nyata Dan mereka sangat terberkati Dan saya berdoa juga Setiap yang menonton ini Terberkati Gak ada motivasi lain Selain Memuliakan nama Tuhan Gitu ya Dan Aku mau bilang Bahwa Kalau yang nonton video ini Juga Yesus itu nyata Dan Gak ada Tidak ada jalan Menuju Bapak Selain Selain dengan Melalui Yesus Gitu ya Dan Untuk yang Dengar Dengar Kesaksian ini Aku berdoa Semoga kalian Diubahkan Roh Kudus Menyatakan dirinya Kepada kalian Dan Kalian bisa Bertobat Dan berserah Kepada Tuhan Kalau kalian Masih ragu Tuhan itu Nyata Please Please Just ask him To reveal himself To you And He will Reveal himself To you Pastinya Kekoyakin dan percaya Oke Sekian aja Kesaksian aku Semoga Bisa memberkati Dan God bless you Sampai jumpa Sampai jumpa